Oh mohon maaf Bu kemarin Indra Ken juga ngomong begini Cuman dia kan pake ditorang, gue pake almarhum Keren ya Sudah maaf Ini nyata Terusin Kok jadi dia ya, kok gue ngepas dia ya Enggak itu kenapa pertimbangannya selain karena memang anda punya uang Kenapa menggunakan empat mata uang asing Ini lo nanya serius, siapa mau nanya? Serius Serius, serius Oh iya Biar kelihatan dramatis Iya iya biar lebih oke Kenapa tuh? Maaf, maaf saya goyangin ini ibu gak usah ikut goyang Biar lebih kan? Titanic, Titanic Titanic Baik, sudah ngikut kita ya Tapi yang goyang ini bener-bener Terus berarti karena? Karena memang kebetulan di Indonesia waktu saat itu Oke Itu berarti sekitar hampir 16 tahun yang lalu ya Belum ada barang-barangnya Dan kalo mau ngomongin marmer, gue gak suka marmer yang dipotong Gue suka yang slap-slap Slap-slap langsung Jadi yang udah langsung Jadi yang memang Karena gue gak dikasih duit sama suami Jadi gue pilih aja barang yang mahal-mahal Tunjuk Begitu aja Dan kebetulan Itu tidak ada di Jakarta Adanya yang di luar-luar Jadi terpaksa harus pakai mata uang sana Tuh Oke 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 Iya 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 Itu aja Iya make sense, make sense Memiliki sejumlah usaha di bidang otodidak Otomotif Otomotif Oh iya Oh iya Tapi memang dirintu sendiri otomotif Dirintu sendiri otodidak Sudah penyewaan pesawat pribadi Sudah bangkrut Sudah bangkrut Yang mana nih Sudah saya jual Yang mana Hampir rata Masih ada beberapa Tapi sudah Kita take over semuanya Sudah take over sama orang lain Iya iya Gitu Silahkan guys Silahkan duduk sebelah sini mas Silahkan Pak Siap Ini betul dengan mas Ajun ya Iya Boleh main suling gak Gini gitu Siapa Beda-beda Beda-beda Itu Ajun yang suling Beda-beda Iya Berdasarkan KTP kalau gak salah Alamannya juga sama ya Sama Masa sih Enggak dia nih Wah Sama sekali enggak Emang gue gede loh Dia mungkin di kamar membantu Wah Enggak Sama bibi Jangan bawa-bawa saya Kenapa Jangan bawa-bawa saya Mami saya udah gak kerja lagi ya Loh ntar Ya gimana Oh Ada fakta selanjutnya Komandan Sebentar Keren dia wah Eh Ada loh Belinya tiga kayak gitu Hah Kayak gitu loh Karena sebetulnya Kencet Kencet tuping dong Karena dia pernah berguru sama Rian Demasi Oh 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 Berantem Beda Apa Apa Pakai dia bercandain Hah Ini dia komandan Hah Wih Apaan tuh? Apa-apakah ini? Apa-apakah Hah Tidak bisa mengoles lagi anda Gemuk amat nih perempuan Itu anda Itu gemuk gue Ini ada Ini gemuk Tidak Ini kan anda menikah berapa tahun sebelumnya dong Sebelum apa Terjadi perubahan Oh gitu ya Tahun berapa anda menikah berdua Lupa 2019 Kalau Lo ngaku sih 2019 berarti baru tiga tahun Iya Udah hancur Oh Oh Jangan dong Hancur ketahuan maksudnya ini Oh iya Oh iya Kedoknya 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 Tapi kalau Sakit udah di jenguk kan sekarang Hehehe Hehehe Kemarin gak ya Hehehe 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 Bandel ya Ajun ya Hehehe Gak pernah ditanung Hehehe 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 Kompor lu Kompor lu Selanjutnya Berarti udah jelas ini mereka pasang untuk Mami Betul Tapi Setelah Menikah dengan saudara Ajun Ternyata kehidupan Mami Ipad itu berubah Dulu beliau suka menghambur-hamburkan uang Sekarang siksa Tapi semenjak dengan Ajun Jadinya seperti ini Lobak Jet Lobak Jet Lobak Jet Hehehe Lobak Jet 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 Kepikiran lu Ini Belum dijawab nih Masalah Lobak Jet Artinya apa? Jadi dulu suka menghamburkan uang Sekarang jadinya lo Jadi lebih berhemat Lebih berhemat Lebih berhemat Karena Ajun Itu pelit Hehehe Oh berarti ini dulu Gas Terus keuangan Bagus gak bisa beredam Iya Gak suka diatur Gak usah diredam Gak usah Gak usah Iya kan gaya hidup gak boleh melebihi dari Pemasukan Gitu Pemasukan berapa pemasukan lo? Bare Hehehe 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 Dari mana pun Duit bersama Duit ya duit gue duit gue duit gue aja Iya Istilahnya begitu ya Duit suami duit istri Duit istri ya duit istri Iya 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 kan harus begitu Kalo gitu gue pengen jadi istri deh Hehehe Kan aku udah bilang kamu mau aku investasiin gak Hehehe Oh emang masih ada yang selera? Hehehe Yang kayak begini? Iya Ya gue permak dulu lah Oh iya iya pasti Ini permak lagi dulu biar lebih muda ya saya Hehehe Hehehe Ini terutama ini yang ngecil Hehehe Beda permak itu beda permak lagi Bang gak bisa langsung main permak aja harus lewat agency nya Oh iya iya Potong 75% Oh 75% Iya 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 Tapi katanya dulu bayar listrik 90 juta Iya Sekarang hanya 30 juta Betul Kok bisa? Kenapa gak pakai mesin cuci lagi sekarang apa gimana? Hehehe Karena itu dia tadi tuh Yang lampu-lampu itu semuanya Ganti LED Ganti-ganti LED Jadi memang waktu itu terus terang Itu lampu-lampu cantik Tapi 100 watt setiap ruangan Oh Gitu Agak sedikit berat ya Lampak-lamaan Walaupun ada duit Tapi kan capek cuma untuk bayar-bayar gitu kan Betul Itu hanya listrik Belom yang bla 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 yang selanjutnya Jadi wah gak masuk di akal Ganti yang LED Berikan uang rupiah Yang beli di mana itu Dimana lah itu ya pokoknya yang Indonesia punya lah Pokoknya Eh it works lebih bagus Lebih hemat Lebih hemat Tetap kayak terang Betul Ganti disitu drastis tuh Jadi Dan juga freezer-freezer yang gede-gede yang untuk daging Ternyata itu juga gede misalnya ya Itu gue matiin cuma pake satu Gak pake empat-empatnya Gitu Dan itu It did a lot Dia lah Otaknya Jadi perannya Ajun Cukup penting untuk itu ya Berhemat ya Berhemat supaya Pas gue tau hasilnya ya Iya Pas waktu tadi Pas hasil Tapi waktu awal PDKT Dibilang Ajun gak worth it Itu kenapa dulu? Aku bilang dia gak worth it Bukan dia gak worth it Gini loh Terima dia ya worth it Worth it aja Cuman maksudnya gue baru juga setahun janda Apa beneran janda gue berkibar Maksudnya kawin lah Lagunya Heeey We want some boo Eh salah Jadi jaman saya waktu SMP Lagi begitu Lagi begitu tiba-tiba dia Heeey Eh Yang minta dia duluan Ajun duluan Iya Kenapa Jun waktu itu? Nah itu tanya sama dia Maksudnya pandangannya kan kayak gitu banget Gitu ke elut Tapi tetep gigih Dia kan udah pernah married Kalo gue pas umur 30 tuh lagi emang udah matang-matangnya Pengen married Oh sayang 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 Menempuh hidup baru ya ketemunya yang begini nih Yang funky Terus yang lincah Oh gitu ya Hehehe Hehehe Ditepang gue di hipnotis dulu Hehehe Sayang Biar di hipnotis dulu Terus aja Hehehe 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 Ya udah Gitu Akhirnya jadi Akhirnya bertahan kurang lebih selama 3 tahun ini Hehehe Hehehe